Pemirsa upacara balik sumpah, serangkaian karya memungkah, mendak duntun ngetek linggi, digelar di Pura Giri Berata, Polres, Bangli. Pasca rampungnya pelebaran sekaligus pembangunan sejumlah palinggi atau tempat suci di Pura setempat. Prosesi bertujuan untuk mensucikan kembali Buana Agung dan Buana Alit, baik secara sekalem maupun niskale, guna memohon keselamatan alam semesta beserta isinya. Prosesi upacara balik sumpah, serangkaian karya memungkah, mendak, nuntun ngetek linggi, digelar di Pura Giri Berata, Polres, Bangli. Seperti upacara besar pada umumnya, berbagai tarian sakral dipentaskan dalam prosesi ini, diantaranya topeng, wayang, hingga tari rejang. Di puput tiga sulinggi, karya ini digelar setelah tuntasnya pelebaran dan pembangunan sejumlah pelinggi atau bangunan suci di Pura Giri Berata, Polres, Bangli. Tujuan prosesi ini untuk mensucikan kembali Buana Agung dan Buana Alit, baik secara skale maupun niskale, guna memohon kedamaian alam semesta beserta isinya. Turut hadir dalam karya ini, Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte, didampingi Kapolres Bangli AKBP Agustri Waluyo yang turut melakukan prosesi mendempedagingan. Serangkaian karya juga digelar Dharma Wacana dengan menghadirkan narasumber ide Panditeng Pujaya Acaryananda. Menurut Kapolres Bangli AKBP Agustri Waluyo, dengan tuntasnya pelebaran dan pembangunan Pura Giri Berata, Polres Bangli yang dibangun sejak tahun 2018 ini, diharapkan dapat turut meningkatkan iman dan takwa jajaran Polres Bangli agar lebih profesional dan maju. Pembangunan kekuatan dalam diri ini, bagi Polres Bangli selaku anggota polisi, tentu sangat erat terkait dengan tugas-tugas yang diemannya. Jangan sampai ada lain gata, lain yang digaruh. Dan memang pembangunan ini perlu proses, jadi nanti akan juga disampaikan dari pihak panitia bagaimana prosesnya sangat luar biasa. Tapi pada intinya, walaupun saya muslim, inilah wujud daripada toleransi, inilah wujud dari bahwa agama itu harus tetap di dunjung tinggi. Astung Kareh tidak terlalu lama, pada bulan Maret, kalau tidak salah 31 Maret 2019, kami sudah mulai bisa bergerak karena keramu Polres Bangli didukung oleh pangka Polres sudah menyiapkan diri untuk mendana dunia. Melibatkan seluruh komponen di jajaran Polres Bangli, rangkaian karya ini telah dimulai sejak 26 Oktober 2019, yang diawali dengan pelaksanaan upacara Nyukat, Nancep dan Melaspasgong, dilanjutkan upacara Nektegang, Munggah Sunari, Mupupada Alit dan Mendak Pedagingan pada 6 November, Caru Malik Sumpah dan Dharma Wacana pada 7 dan 8 November, Melasti pada 9 November, dan Puncak Karya dilaksanakan pada 12 November besok. Dari Bangli, Ariwira Dharma, Ainus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!